Halo semuanya, pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan pada kalian yang namanya Animated Container. Animated Container ini sebenarnya sama fungsinya dengan Container, cuma bedanya ketika properti di dalam Animated Container ini diubah, contohnya tingginya, lebarnya, atau warnanya, semuanya itu akan dianimasikan secara otomatis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung buat aja new project ya. Latihan Animated Container. Kalau sudah, dihapus aja semua. Kita buat Stateful Widget. Karena nanti akan ada animasi ya, berarti akan ada update dari tampilan. Kita buat Stateful Widget. Kembaliannya Material App. Lalu di dalam Material App. Home-nya kita pasang scaffold. F-bar. Nah, untuk body-nya sendiri, saya akan memasang satu buah Animated Container di dalam Widget Center, supaya dia letaknya ada di tengah ya. Nah, Animated Container ini tinggi dan lebarnya akan saya tentukan secara random. Jadi, ide dasarnya yang mau saya buat ya. Yang mau saya buat adalah seada satu buah Animated Container di tengah-tengah layar yang nanti kalau kita klik, dia akan berubah warna dan juga berubah ukuran secara random. Oleh karena itu, saya perlu yang namanya bilangan random. Untuk men-generate bilangan random, saya perlu buat satu buah objek random. Untuk menggunakan random, kita perlu mengimport yang namanya DartMath. Lalu di sini, saya pasang duration. Ini kita perlu tentukan untuk menentukan berapa lama durasinya ketika animasi itu dijalankan. Jadi, saya pasang misalnya duration-nya itu dari second selama satu detik. Jadi, nanti akan ada animasi perubahannya selama satu detik. Lalu, width-nya saya tentukan. Random. NextIn. Nah, kalian bisa baca di sini. Metode nextIn ini akan meng-generate bilangan random dari 0 sampai maksimum. Maksimumnya itu nanti kita yang masukkan. Tapi maksimumnya itu eksklusif ya. Eksklusif itu berarti tidak termasuk. Berarti kalau saya nanti masukkan nextIn 5, berarti yang akan di-generate itu bilangan random antara 0 sampai 4. Jadi, 5-nya tidak ikutan. Sekarang saya ingin meng-generate bilangan random antara 50 sampai 150. Jadi, nanti tinggi dan lebar dari container ini akan saya pasang antara 50 sampai 150. Tapi kan dari sini cuma bisa muncul dari 0. Tidak ada yang mulainya dari 50. Jadi, gimana caranya? Jadi, kita mulainya kita tambahin sendiri di sini. 50 ditambah. Jadi, udah pasti 50 ya. Kalau dia hanya dapatnya 0, dia dapatnya 50. Nah, maksimumnya supaya dapat 150, berarti harus ditambahin dengan 100. Supaya bilangan randomnya itu mengembalikannya maksimal 100, berarti saya harus nextIn-nya itu 101. Oh, sorry. Ini width-nya itu harus double ya. Jadinya kita ubah ini jadi double. Kita tambahin koma 0. Lalu, untuk height-nya juga 50. Apa? Dom. Seperti ini. Lalu colors-nya. Color ya. Nah, kita tidak paksa colors titik apa ya, tapi kita ubah jadi color titik from ARGB. Nah, ARGB itu apa? A-nya itu alpha, berarti transparansi. RGB-nya itu red, green, blue. Jadi, nanti campuran red, green, dan blue untuk menghasilkan warna. Red, green, blue itu antara 0 sampai 255 ya. Jadi, di sini untuk transparansi saya tetap 25. Untuk red-nya sendiri saya juga random. Next, IN-T. 256. Jadi, antara 0 sampai 255. Shift-Alt-F biar rapi. Seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Kita F5. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Sudah ada container di tengah. Ini tingginya juga random antara 50 sampai 150. Lalu, lebarnya juga random dan warnanya random. Nah, tujuan kita itu membuat container yang kalau saya klik, dia akan berubah. Jadi, begitu di klik, dia akan refresh tampilannya dengan tinggi dan lebar yang baru. Karena ini random ya. Jadi, setiap kali di refresh, ketika dia membuat ulang animated container, dia akan mengubah si tinggi dan lebarnya. Berserta warnanya juga. Nah, tapi karena ini animated container, dia akan di animasikan. Sekarang, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa pasang satu buah method untuk merefresh. Yaitu si setState ya. Jika si animated container ini tidak punya event on tap atau on press. Ya, jadinya kalau kalian lihat di container, itu dia tidak ada event untuk kalau di klik atau di press atau di tab itu melakukan apa? Tidak ada. Nah, untuk widget-widget yang tidak punya event seperti itu. Ya, untuk mendeteksi adanya tab atau di press atau di apapun. Itu kita bisa pakai yang namanya gesture detector. Caranya gimana? Seperti ini. Kita kembali ke sini. Di animated container ini sendiri, tinggal klik kanan. Kita akan bungkus lagi. Pilih refraktor. Lalu, wrap with new widget. Nah, nama widgetnya kita ganti jadi gesture detector. Shift Alt F biar rapih. Lalu di dalam gesture detector ini kita tinggal tambahkan yang namanya event on tap. Nah, ini ya. Jadi ada on tap. Jadi kalau kita tap, dia mau melakukan apa? Kalau kita tap, yang dilakukan cukup merefresh si tampilannya aja. Begitu di refresh, dia akan menggambar ulang si animated container dengan warna tinggi dan lebar yang random lagi. Jadi berubah pasti. Nah, perubahannya itu akan dianimasikan secara otomatis. Kita coba ya. Jadi di sini isinya cukup set state saja untuk contoh saat ini. Shift Alt F biar rapih. Kita save. Kita coba lihat lagi ya. Nah, ini kan udah berubah ya. Kalau kita klik ke sekarang. Jadi ada animasinya ya sekarang. Nah, seperti ini. Mungkin kalau kalian lihat di sini agak nge-lag ya di emulator. Tapi kalau kalian coba hanya di device kalian, di Android kalian, itu nggak akan seperti itu. Nggak akan nge-lag. Ya, jadi sebisa mungkin sih kalian coba di device kalian untuk si Flutter ini. Dibandingkan kalian pakai emulator, itu sangat saya sarankan. Saya pakai emulator karena untuk menunjukkan pada kalian bagaimana tampilannya. Tapi kalau saya sendiri ketika mendevelop aplikasi Android dengan Flutter, saya menggunakan device yang aslinya. Tidak pakai emulator. Oke, jadinya sekian untuk tutorial kali ini. Jadi di sini saya memperkenalkan yang namanya Animated Container. Animated Container ini, dia akan memberikan animasi secara otomatis untuk setiap perubahan yang terjadi terhadap dirinya. Nah, gesture detector itu kita bisa gunakan untuk memberikan detektor. Ya, jadi untuk yang mendeteksi apakah ada perilaku tertentu pada widget tersebut atau tidak. Jadi di tab, double tab, seperti itu. Kalian bisa coba lihat lagi. Di sini banyak ya. Ada on tab. Ada tab down, tab up, pan down, pan end, dan yang lainnya. Kalian bisa coba-coba. Oke, saya harap ini dapat berguna untuk kalian dalam mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan Flutter di depan. Bapak Jempa. Terima kasih. Terima kasih.